Mendekatkan kualitas sumber daya aparatur Damkara dalam melakukan penyelamatan. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung menggelar pelatihan penyelamatan atau rescue. Berlangsung selama 3 hari melibatkan 60 peserta yang merupakan staf operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Pelatihan penyelamatan atau rescue yang diselenggarakan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana khususnya kebakaran. Menghadirkan tenaga pengajar dari SAR dan PASAR serta instruktur dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, pelatihan ini diharapkan meningkatkan keterampilan dan dedikasi pasukan saat bertugas menangani bencana kebakaran. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung membentuk unit reaksi cepat untuk meningkatkan respon time dalam rangka pelayanan cepat ke masyarakat sebagai program unggulan Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Karena penyelamatan ini baru, maka tidak salah kalau Kepala Dinas Kebakaran dan Komadam dan Penyelamatan ini membentuk ataupun mengadakan pelatihan untuk staf operasionalnya supaya dalam melaksanakan tugas di lapangan tidak kagok. Dalam pembelajaran ini, kita harapkan teman-teman kita di operasional itu bisa menguasai, bisa mengerti, bisa paham tentang apa itu penyelamatan. Kompleksnya dampak bahaya kebakaran, jajaran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dituntut bekerja efektif dan efisien. Selain itu, pelatihan ini juga untuk melatih kesiap siagaan personil kebakaran menyongsong IMF World Bank yang berlangsung 8 hingga 14 Oktober mendatang. Dari Badung, Bagus Alit Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!